Assalamualaikum, jumpa lagi masih bareng saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel dimanapun teman-teman semua para pecinta bila semoga dalam keadaan sehat warna fiat oke kali ini kita spill lagi ya kita review sebuah pisau sembeli apalagi kalau teman-teman lagi nyari pisau yang sudah tahan karat ya yang sudah stainless steel juga ketajamannya cukup awet dan perawatannya gak terlalu repot ya baiknya disimak dulu supaya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat ya ini sudah dilengkapi dengan take lock buka tutup ya bisa digeser-geser juga bagian karat di dalamnya jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran gaspernya dan tentu saja lebih praktis ya ada aksurisnya ada jaket warna oranye ya pemanisnya jadi kelihatan lebih keren dan cara ngeluarinya juga jangan main cabut aja ya jadi harus agak diperhatikan juga agak ditekan bagian punggungnya supaya mata bilahnya tetap aman ya gak kegores-gores oke seperti ini penampakan bilahnya cakep ya ini buat teknik tarikan ya sangat rekomendasi kita langsung kepoin aja kita mulai dari handle-nya dulu ya jadi material yang digunakan ini dari mikarta warna hitam ada linernya warna oranye ya dikasih pemanis pin mojaik di bagian tengah pakai baut juga untuk pegangannya ya atau handle-nya jadi nanti kalau perawatan itu bisa dipongkar pasang ya lebih memudahkan perawatannya panjang handle-nya atau pegangannya 13 cm ini cukup leluasa juga tampilan bawahnya seperti ini mulus ya teman-teman sangat apik jarapannya ini diteribai untuk mikartanya jadi gak polosan tapi jangan khawatir dipegangnya tetap nyaman ya gak kasar justru lebih keset ya pegangan lebih kuat ada hand grip juga di bagian punggungnya atau jimping jadi kalau misalkan mau teknik dorong jempolnya tinggal disimpan di atas hand grip supaya lebih stabil ya tidak meleset kurang lebih seperti itu ya fungsinya punggungnya dikasih pinggulan juga atau pulse edge tidak panjang sebelah sangat rapi ya presisi begitu juga di ricasonya ya ini sangat memanjakan mata ya sangat enak dilihat ini gak pedih di mata bagian kiri ataupun bagian kanan tetap sama gak tebal sebelah ya atau agak mencong sebelah tapi ini sangat presisi bisa dilihat dari bawahnya juga ya oke lanjut ke bagian bilahnya ini prosesnya stock removal ya teman-teman tidak ditempa rapi tidak bergelombang ya bilahnya tidak ada gelombang cinta rapinya dapet mulusnya juga dapet bilahnya sudah full flat karena ini untuk sembelihan mata bilahnya juga tidak ada polisi tidurnya head treatmentnya ini pabrikan ya teman-teman di 60HRC full harden lengkap dengan sertifikat sepuhnya material bilahnya dari baja bowler N695 yang mana kandungan chromiumnya itu ada di 900% ya kalau tidak salah sudah termasuk kategori baja stainless steel jadi sudah tahan karet kalau posisinya seperti ini untuk tarikan ya tidak sempit masih ada space-nya ya jadi untuk pegangannya bisa dimaksimalkan oke kita coba ya seperti ini hasilnya rapi ya kita coba aja ya di media kertas kita coba dari pangkal apakah sudah merata kita pelan-pelan saja ya dan hasilnya luar biasa dari pangkal sampai ke ujung sudah mantap mau di kelok-kelok juga tetap oke ya mau kertas yang diterik juga hasilnya tetap smooth ya pokoknya sudah siap pakai panjang bilahnya dari pangkal ke ujung 26,5 terlebar 3,5 tebalnya di 4 mili menepis ke ujung kalau masih ada yang kurang jelas silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya jangan sungkan dan ini stoknya ada 2 ya teman-teman ini yang kedua untuk spesifikasinya masih sama juga dari mulai panjang 26,5 lebar 3,5 dan tebalnya 4 milian menepis ke ujung baik dari kelepihannya pun tidak kalah oke juga ya buat teman-teman yang mau update videonya silahkan yang belum subscribe di subscribe dulu jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya oke terima kasih singkat saja review pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di video berikutnya tetap semangat jangan lupa bersyukur wassalam